Pemirsa, sejak 1 Januari, vaksin COVID-19 tidak lagi diberikan gratis, namun berbayar. Masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap wajib mendapatkan vaksin, baik di puskesmas maupun di tempat yang ditunjuk. Pasca meningkatnya kasus COVID-19 akhir tahun 2023 lalu, pemerintah kembali gencarkan vaksin COVID-19 kepada masyarakat dan instansi pemerintah. Pemberian vaksin COVID-19 kali ini sudah berbayar, namun besaran harganya belum ditetapkan pemerintah. Kepala Loka Kekarantinaan Entikong, Martianti Sunindio, mengatakan vaksin gratis masih ada hanya untuk kelompok rentan seperti lansia, dewasa dengan komorbit, anak-anak yang belum vaksin, ibu hamil, dan nakes yang bekerja di garda terdepan. Kami nanti diharapkan untuk menyediakan vaksinasi bagi masyarakat yang memerlukan vaksinasi COVID-19. Kita menganjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menguatkan imunitas diri kita. Vaksinasinya nanti berbayar, tetapi pada saat ini belum ada aturan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk vaksinasi tersebut. Kepala Loka Kekarantinaan Entikong, Martianti, mengatakan penting vaksin COVID-19 untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit menular. Untuk di perbatasan akhir tahun 2023 lalu, sebanyak 25 dosis vaksin COVID-19 disiapkan jelang Nataru.